Dalam sistem kerajaan kuno, raja dianggap penjelmaan dewa di dunia. Karena itu, seorang raja harus menjadi cerminan sifat delapan dewa, yakni Indra, Yama, Surya, Soma, Wayu, Kwera, Waruna, dan Agni. Untuk itu, seorang raja harus berbekal bermacam-macam pengetahuan, baik yang bersumber dari kitab agama ataupun kitab-kitab lainnya. Karena, seorang raja dituntut harus bijaksana dan tidak boleh sewenang-wenang. Dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia, seorang raja harus bersikap adil, menghukum yang bersalah dan memberikan anugerah kepada mereka yang berjasa. Untuk menciptakan keadilan itu, sebuah kerajaan harus memiliki hukum yang tegas. Dan, Majapahit di bawah pimpinan Hayam Wuruk telah menerapkan ketegasan hukum itu. Dalam hukum, semua keputusan dalam pengadilan diambil atas nama raja. Raja dibantu oleh Dharma Diaksa, sebagaimana disebutkan Prasasti Trowulan, 1358, terdapat dua Dharma Diaksa dan tujuh Upapati. Hukum di Majapahit berpedoman pada Kitab Perundang-Undangan yang disebut Kuta Ramanawa. Kitab hukum Kuta Ramanawa terdiri dari 19 bab, mengatur tentang tindak pidana dan perdata. Bab 1, ketentuan umum mengenai denda. Bab 2, pembunuhan atau astadusta. Bab 3, perlakuan terhadap hamba. Bab 4, pencurian atau astakorah. Bab 5, paksaan. Bab 6, jual-beli. Bab 7, gadai. Bab 8, utang-piutang. Bab 9, titipan. Bab 10, mahar atau tukon. Bab 11, pernikahan atau kawarangan. Bab 12, musum atau paradara. Bab 13, warisan. Bab 14, caci maki. Bab 15, menyakiti atau danda parusya. Bab 16, kelalaian. Bab 17, perkelahian. Bab 18, tanah atau bumi. Bab 19, fitnah. Setiap bab terdiri dari banyak pasal, yang kesemuanya berjumlah 272 pasal. mencuri, mencuri, memperkosa, membunuh dan melakukan tenung akan dihukum mati. Bahkan mengujar kebencian juga bisa dijatuhi hukuman mati, jika ujaran itu ditujukan kepada berahmana dari mereka yang berkasta sudra. Dalam kasus pencurian, dalam kasus pencurian, hukuman mati diberlakukan untuk mereka yang mencuri dan menghasut supaya mencuri. Anak istrinya, harta dan tanahnya diambil alih oleh raja yang berkuasa. Jika seorang pencuri mengajukan permohonan hidup, ia harus menebus pembebasannya sejumlah delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, mengembalikan segala yang dicurinya, sejumlah dua kali lipat. Mereka yang memberi makan dan memberi tempat kepada pencuri, jika terbukti, didenda dua laksa. Mereka yang menyembunyikan atau menjaga pencuri, dan mengatakan bahwa itu bukan pencuri, atau mereka yang menyingkirkan seorang pencuri, sedang terdapat bukti-bukti yang menyatakan, bahwa orang itu pencuri dikenakan denda empat laksa. Mereka yang membantu pencuri, sedang tahu bahwa orang itu pencuri atau berdiam diri, sedang mereka telah lama bersahabat dikenakan denda selaksa. Dalam hal tenung, jika seseorang menulis nama orang lain pada pakaian atau kain orang meninggal, atau pada kain yang berbentuk boneka, atau boneka terbuat dari tepung dan mengubur boneka itu di kuburan, atau meletakkannya di dalam pohon, di tanah yang telah dibubuhi mantra, atau pada simpang jalan, maka orang yang demikian itu dianggap sebagai tukang sunglap yang jahat. Kalau kejahatan yang demikian itu terbukti, maka baginda harus membunuhnya dengan semua anak cucunya dan orang tuanya, tidak seorang pun diantaranya boleh dibiarkan hidup oleh baginda. Dalam hal kesusilaan, hukumannya juga cukup keras. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa masyarakat adalah sebagian dari Tuhan, jika kesusilaan dilanggar, bencana akan datang menimpanya. Seorang laki-laki yang memberi hadiah kepada perempuan bersuami, atau perempuan larangan, karena terdorong oleh cinta, maka itu dianggap setri sang grahana dan ia dikenakan hukuman mati. Berbicara dengan perempuan bersuami di tempat sepi, dijatuhi hukuman denda. Memperkosa istri orang dihukum mati. Dalam hal pembunuhan, orang yang membunuh dan orang yang menyuruh untuk membunuh orang lain, dijatuhi hukuman mati. Seseorang yang terbukti berteman dengan pembunuh, memberi tempat dan makan bersama pembunuh dijatuhi hukuman denda dua laksa. Demikian sedikit informasi mengenai hukum pidana di zaman Majapahit. Menurutmu, apakah berbagai hukuman yang berlaku di zaman Majapahit tadi masih relevan seandainya diterapkan di masa sekarang? Tuliskan pendapatmu. Terima kasih dan semoga bermanfaat.